Wow, boleh banget nih rekomendasi yang dikasih sama Esther. Ternyata bener banget nih apa yang dibilang Esther tadi. Kalau mau ada perubahan pada alam ya mulai aja dari diri sendiri. Setuju. Tapi jangan cuma restonya aja nih yang mengangkat konsep sunnah nabi. Selanjutnya ini Esther Kramer juga mau menerapkan sunnah nabi biar hidup kita tuh makin berkat nantinya. Amin. Yuk kita lihat liputannya. Meningkatkan ketakuan di bulan ramadhan gak boleh berhenti hanya di ibadah wajib saja. Sunnah nabi juga harus diterapkan supaya hidup semakin berkah. Apalagi banyak loh sunnah nabi yang turut mendukung pelestarian lingkungan. Nabi salam lohu alahi wasalam bersabda. Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkannya dimakan setan dan janganlah dia sapu tangannya dengan sebet sebelum dia jelati jarinya. Karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Tuh artinya sebelum makanan benar-benar habis kita gak boleh berhenti makan alias gak boleh ada sisa makanan. Dan sunnah menghabiskan makanan ini bisa jadi langkah besar untuk mencegah pemanasan global. Karena sampah sisa makanan itu bisa menghasilkan metana yang mengakibatkan bumi semakin panas. Jadi cukup dengan menghabiskan makanan, kita udah berkontribusi nih untuk bisa membuat bumi terasa sejuk. Sunnah nabi selanjutnya yang ramah lingkungan adalah anjuran makan dengan tiga jari. Didewayatkan oleh Kaabdin Malik dari ayahnya, ia mengatakan Rasulullah itu makan dengan menggunakan tiga jari dan menjelati jari-jari tersebut sebelum dibersihkan. Ini artinya kita dianjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan. Selain lebih menyehatkan, sunnah nabi yang satu ini juga menghemat penggunaan sendok dan garpu sekali pakai. Tahu kan, kalau sebenarnya 80% sampah yang berada di lautan sebenarnya merupakan sampah yang berasal dari daratan. Di mana 90%nya merupakan sampah plastik, termasuk sedotan plastik dan alat makan plastik. Selain itu, kebiasaan Rasulullah SAW yang patut ditiru adalah makan buah-buahan di negerinya yang sedang musim. Nah, hal ini juga menyiratkan nih anjuran untuk makan makanan lokal. Selain metana, gas karbon juga jadi penyebab utama pemanasan global. Dan makanan lokal akan mengurangi pemanasan global. Karena rendah jejak karbon disebabkan jalur distribusinya lebih pendek. Nah, banyak kan sunnah nabi yang seiring dengan semangat menjaga bumi agar tetap hijau. Dengan menjalankan sunnah, kuasa kita semakin bertambah pahalanya, alam pun ikut merasakan manfaatnya. S.R. Kramer, Sigit Wicaksono, melaporkan untuk NET.